Bekalnya iman, yang kedua bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini Dicontohkan oleh baginda nabi tidak lain adalah ilmu Ilmu bekal kita Dengan kemajuan ilmu kita sangat merasakan kok Daerah yang dulunya hutan belantara Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi yang berkembang Berdiri kota-kota metropolitan Siapa yang membayangkan penajam utara Pasir Kalimantan Selatan Perbatasan, hutan belantara Sekarang tahun-tahun terakhir ini disulap jadi IKN Betul atau tidak? Dengan kemajuan ilmu, dengan kemajuan teknologi yang dahulu hutan belantara Sekarang berubah menjadi kota Daerah yang dahulu panas, padang pasir, tandus, dan gersang Sekarang berubah jadi hijau, royo-royo Saudi Arabia sebagiannya sudah berubah jadi padang rumput Betul atau tidak? Dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan Itu jelas bekal kita mengarungi kehidupan Maka saya titip pesan Sama adik-adik saya, para remaja, para pemuda Muslim Palangkaraya Para pemuda Para pemuda Para pemuda Kalian Kalian Bukan cuma bagian dari masyarakat Palangkaraya Kalian Kalian Bukan cuma bagian dari masyarakat Kalimantan Kalian 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 Adik-adik saya para remaja dan pemuda Kalian Bukan cuma bagian dari masyarakat Indonesia saja Apa Kalian Adik-adik saya para remaja, pemuda, Palangkaraya Kalian bagian dari masyarakat dunia Kalian akan bersaing dengan Jepang Kalian akan bersaing dengan Jerman Kalian akan bersaing dengan Belanda Kalian akan bersaing dengan Arab Saudi Kalian akan bersaing dengan Eropa Karena kalian merupakan bagian dari masyarakat dunia Siapkan perbanyak ilmu dan asah keterampilan Kalau kalian malas-malasan bersiaplah 20 tahun yang akan datang Kalian terlindas oleh roda zaman Kalian dilahirkan di pangkuan Ibu Pertiwi Air negeri ini yang kalian minum Udara negeri ini yang kalian hirup Maka kekayaan alam di negeri ini Kalianlah yang lebih berhak untuk mengelolanya Siapkan ilmu, asah terus keterampilan Jangan sampai kekayaan negara kita Diambil oleh orang luar Sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi apa belum? Adek-adek saya para remaja, para pemuda muslim Palangkaraya ini lapanganmu Kalimantan Tengah ini lapanganmu Indonesia ini rumahmu Jadilah kalian pemain di lapangan sendiri Jadilah kalian Tuhan di rumahnya sendiri Dengan apa? Persiapkan ilmu sebanyak-banyaknya Kalau kalian tidak bisa mempersiapkan ilmu Hidup lebih malas-malasan Boleh jadi 20 tahun yang akan datang Kalian akan hanya jadi penonton di lapangan sendiri Akan jadi kacung di rumah kalian sendiri Bapak ibu, saudara-saudara, kaum muslimin Yang saya cintai Karena itu persiapkanlah diri kalian Jangan bermalas-malasan Dengan ilmu Karena 14 abad yang lalu Sebelum berangkat melaksanakan Isra dan Mi'rad Nabi oleh Allah melalui malaikat Jibril Dibekali dengan iman dan ilmu Terima kasih telah menonton!